Bikinnya Li Muhammad Fardana Ciyut, Ayu Tingting minta kebutuhannya dan keluarga dicukupi berkali lipat. Terima kasih telah menonton! Sehingga hal ini bisa membuatnya Li Sang Calon Tunangan Muhammad Fardana menjadi Ciyut. Akan segera melepas status janda setelah sekian lamanya memilih untuk hidup sendiri dan juga membesarkan Bilkis. Akan tetapi sebagai seorang wanita pastinya ia menginginkan ada lelaki yang bisa mendampinginya. Dekat dengan banyak pria sekaligus dari kalangan publik figur seperti Ivan Gunawan dan Boy William, Ayu Tingting justru melabukkan hatinya pada pria berondong bernama Letu Muhammad Fardana, seorang anggota TNI. Acara prosesi pertunangan itu telah diserahkan pada hari Minggu 4 Februari 2024, di mana juga bukti itu diperkuat dengan adanya foto pertunangan mereka. Anggota TNI berpangkat Letnan 1 atau Letu itu mampu mengambil hati dari Ayu Rosmalina. Lalu seberapa besar sebenarnya gaji seorang anggota TNI berpangkat 1? Ternyata pendapatan yang diperoleh Muhammad Fardana setiap bulannya sekitar 2,5 juta rupiah hingga 4 juta rupiah. Tentunya berbeda dengan nom honor Ayu sekali manggung. Hanya saja gaji seperti itu belum termasuk dari tunjangan. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 102 tahun 2018 menetapkan, tunjangan untuk Letnan pangkat 1 sekitar 1 juta 968 ribu rupiah. Sementara itu Ayu Tingting mendapatkan penghasilan sekitar 150 juta rupiah hingga 300 juta rupiah untuk sekali tampil. Hal ini seperti membuatnya seolah mangkir akan perkataannya yang menginginkan pria pendapatan setara dengannya. Terutama dengan adanya endorse dan bekerja sebagai presenter akan menambahkan penghasilannya setiap bulan. Lalu mengapa ia memilih Muhammad Fardana dibandingkan Ivan Gunawan yang memiliki pendapatan tinggi? Ketika berbincang dengan Wendy Cagur, Ayu sebenarnya pernah membahas perkara seberapa besar gaji suaminya nanti. Ia tak ingin suaminya berasal dari kalangan menengah ke bawah. Piduan dangdut itu memberikan syarat yang berat jika suaminya itu memintanya untuk berhenti bekerja. Akankah ia mampu mencukupi kebutuhan Ayu dan keluarganya? Jadi siapapun itu kalau minta gue nikah sama dia dan dia menyuruh berhenti dari pekerjaan. Gue akan ngobrol dulu, lah lu bisa gak mencukupi kebutuhan gue dan keluarga. Ucap Ayu Ting Ting dilansir dari Youtube Wendy Cagur. Tapi jika suaminya bisa mencukupi kebutuhannya dengan keluarga hingga berkali lipat, maka ia akan memutuskan untuk berhenti bekerja. Pasalnya ia selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Kalau emang lu bisa mencukupi itu semua bahkan berkali-kali lipat, yaudah gue stop kata Ayu. Meski ia bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, tentunya ia masih membutuhkan pendamping dan seorang suami yang bisa menafkainya. Bukan hanya untuk dirinya saja, tapi yang terpenting untuk Bill Kiss juga memiliki figur seorang ayah. Kalau emang gak bisa juga diobrolin dengan baik, gue juga pasti akan menjelaskan Bahwa gue itu selama ini tulang punggung keluarga, jadi mau gak mau gue meminta pengertiannya, ungkap Ayu. Ayu Ting Ting juga menghilang dari brownies usai Ivan Gunawan pamit, kini pamer acara baru di Net TV. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting menghilang dari brownies trans TV setelah Ivan Gunawan pamit. Pada tayangan brownies trans TV hanya diisi host tetap Ruben Onsu dan Wendy Cagur. Sementara itu Ivan Gunawan memang telah pamit dari acara trans TV itu. Namun Ayu Ting Ting juga menghilang dari brownies trans TV. Hal ini terjadi menjadi pertanyaan fans yang menonton acara brownies skala itu. Awalnya akun resmi brownies memposting bintang tamu tadi. Akun itu mengucapkan terima kasih pada penonton yang menyaksikan acara itu. Terima kasih sudah menyaksikan brownies hari ini, happy weekend manis tulisnya. Namun menghilangnya Ayu Ting Ting menjadi pertanyaan netizen. Bu Ayu kemana kok gak ada? Tulis akun Iqbal Mantuke di kolom komentar. Netizen lain pun menjawab jika Ayu Ting Ting sedang off air hari itu. At Iqbal Mantu, off air mas tulis at Rafi Rahmansya. Sementara mengutip akun Instagram Ayu Ting Ting lewat story-nya dia ternyata sedang healing. Dia memposting video di satu tempat mirip danau, healing, tulisnya. Yang menarik ternyata Ayu Ting Ting bakal punya program baru di televisi sebelah yakni net TV. Bersama Wendy Cagur, Ayu Ting Ting memandu acara pasti bisa. Namun belum dijelaskan kapan acara itu akan tayang. Coming soon, tulisnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!